Asram Krishna Balaram ditutup Desa Adat Kesiman Denpasar, Desa Adat Kesiman dengan tegas menutup segala aktivitas ritual yang dilakukan di dalam Asram Krishna yang terletak di Jalan Pantai Padanggala Kesiman, Denpasar, Minggu 18 April Penutupan dilakukan oleh Jerubendese Adat Kesiman, Imade Wisnu STMM, didampingi pejuru adat dan pecalang desa adat Hadir pula berbagai komponen dari forum komunikasi taksu Bali dan pihak berwajib Dalam kesempatan itu, Jerubendese menegaskan bahwa ritual yang dilaksanakan di Asram tersebut telah bertentangan dengan Dresthe Adat Bali dan sudah jelas menggunakan cara-cara sampradaya di dalam Asram ini Berdalih untuk tempat belajar Weda, ternyata di dalam Asram mengembangkan ajaran sampradaya non-dresthe Bali yang sangat menyimpang dengan ajaran Hindu Bali Jerubendese mengungkapkan pihaknya mulai terusik ketika ada utusan datang dari Asram Krishna Balaram Untuk meminta permakluman dan izin menggunakan setre adat kesiman untuk melaksanakan upacara pembakaran jenazah Untuk bakta dari Asram mereka Oleh desa adat, permohonan itu ditolak Hal itu mematik keinginan dari desa adat dan prajuru untuk melihat lebih mendalam Aktivitas di dalam Asram yang selama bertahun-tahun ada di wilayah desa adat kesiman Ternyata benar telah terjadi banyak penyelewengan kegiatan ritual Dresthe Adat Bali di Asram tersebut Dengan berpedoman dengan perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat Dan surat keputusan bersama PHDI MDA Provinsi Bali Kami turun sidak dan menutup segala aktivitas ritual di Asram tersebut Kami sudah serahkan surat penutupannya Dan pecalang beserta masyarakat kami akan mengawasi aktivitasnya Jika masih membandel, kami akan menekankan sanksi adat tegas cerubendese Madi Wisnu Sementara Sekretaris Umum Forkum Taksu Bali Kismayana Wijanegara mengatakan Pihaknya akan mendukung dan selalu ada bersama desa adat di seluruh Bali Mengawal keberadaan Dresthe Adat dan Hindu Bali SKB PHDI MDA yang telah melarang kegiatan San Pradaya Diwawidangan desa adat merupakan upaya penegakan Dresthe Hindu Bali Budaya dan adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur Bali Kami yang terdiri 40 elemen ormas Peguyuban, yayasan dan sanggar seni budaya Bali Tidak ada kompromi untuk perusahaan Dresthe Adat dan budaya yang bernafaskan Hindu Bali tegas kisma Koordinator Tim Hukum Bali Metangi Ikomang Sutrisne HSA Menegaskan gerak langkah desa adat untuk melakukan sidak Turun ke lokasi asram dan melakukan penutupan atas aktivitas ritual yang melenceng dari desa adat Memiliki kekuatan hukum yang kuat Desa adat tambah sutrisne Dalam penyelenggaraan pemerintahan Dapat menetapkan aturan-aturan sendiri berupa awig-awig berupa hukum adat Penyusunan awig-awig desa bersumber Dari falsapah trihitekarane Yaitu mengatur keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa Manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam Desa adat memiliki tugas dan wawonan sesuai dengan perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat Menuntutnya terdapat dalam bagian ke-1 pasal 21 yang mengatakan Desa adat memiliki tugas mewujudkan kesukertan desa adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sekale dan niskale Sementara SKB PHDI MDA Bali menegaskan Majelis Desa Adat Kabupaten Kota dan Kecamatan beserta Prajuru Desa Adat Sebali Untuk secara bersama-sama melaksanakan salah satunya Melarang sampradaya nonresta Bali di Bali Menggunakan pura dan wawidangannya Tempat-tempat umum fasilitas publik Seperti jalan, pantai, dan lapangan Untuk melaksanakan kegiatannya Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Terhadap keberadaan sampradaya nonresta Bali Di Bali dalam pengembangan ajarannya Asram ini sudah diawasi Dipantau dan akhirnya diketahui Pengembangan ajaran sampradaya nonresta Bali Sehingga dapat dilakukan pelarangan Dengan melakukan penutupan aktivitasnya Jero Bendese yang akrab dipanggil JMW ini Juga menambahkan setelah pihaknya mengecek keberadaan Penduduk yang ada di dalam asram Didapat bukti dan fakta Kebanyakan adalah penduduk di luar den pasar Yang ada dan tinggal di sana Walau ada yang sudah bertempat tinggal secara dinas Namun tidak terdaftar sebagai kerama adat Kami sempat bertanya Ini tempat ibadah atau apa? Dijawab, tempat belajar Tapi kami saksikan sendiri Asram ini tempat pemujaan Dengan cara-cara sampradaya nonresta Bali Dengan berpedoman SKM PHDI MDA Dan kewenangan sesuai perda Desa adat Segala kegiatan yang berkamuplase ini Harus dihentikan dan ditutup tandasnya Terima kasih sudah menonton!